Intro Saya akan membicarakan tentang kematian Tuhan ini bagian kedua Bagian pertama, jadi untuk menunjukkan bahwa kematian Tuhan itu tentu ya Soal pembunuhan Tuhan, agama, segala macam Tetapi jangan dilupakan bahwa sebetulnya bagi Nietzsche Sains pun sama Sains ya, jadi kebutuhan akan kebenaran ya Kebutuhan untuk percaya dalam sains itulah yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa Lalu itu semacam membunuh Tuhan dari dirinya sendiri Abad-abad ketika Nietzsche hidup dan saya kira juga zaman kita sekarang ini Ditandai oleh rasionalisme pencerahan yang percaya bahwa Manusia maju ketika sampai ke sains ya Tokoh untuk pembuat teori tentang kemajuan, progres ini tentu saja adalah Auguste Combe ya, positifis dari Perancis yang patungnya Sebagai dedikasi begitu ya, di depan Sorbon gitu ya Jadi kalau anda masuk Sorbon itu patungnya Auguste Combe Positifisme, teknologi, progres, pencerahan ya Itulah kredo orang Perancis ya Dimana masyarakat itu berkembang menurutnya dari zaman kegelapan, zaman teologis, religius Dimana manusia menyukai pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab ya Misalnya mengapa terjadi tsunami gitu ya Kenapa Tuhan mengendaki tsunami gitu ya Kemudian orang beralih maju ke zaman metafisis ya Dimana orang mulai mengabstrakkan ya Sebab-sebab alam semesta ini bukan lagi dalam diri entitas-entitas supranatural Tetapi dalam konsep-konsep abstrak seperti Kausa sui ya, penyebab yang menyebabkan dirinya sendiri Kemudian akhirnya manusia akan berkembang ke zaman yang normal Yaitu zaman positif Ketika manusia tidak lagi berpikir secara aneh-aneh Dengan paranormal segala macam Manusia tidak memakai konsep abstrak Tetapi manusia memakai sains ya Matematika, sains ya Termasuk sosiologi itu adalah penemuan dari Auguste Com Dimana masyarakat itu mau ditelaah dan dikembangkan dengan kriteria-kriteria matematis dan saintifik Benarkah manusia cerah abad 19 betul-betul terbebaskan dari segala bentuk tahayul kepercayaan? Untuk Nietzsche jawabannya tidak Manusia yang merasa diri cerah masih terbelenggu dan menjadi tahanan kepercayaan Dan selama manusia masih percaya Juga beriman dalam sains Selama itu pula menurut Nietzsche Manusia seperti itu adalah manusia dengan gendak yang cacat Dengan tubuh yang lemah Dan tentu saja ini bertentangan dengan apa yang menjadi idealisme Nietzsche Yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir mengenai roh bebas Yang dia gambarkan sebagai penari yang selalu berusaha menjaga keseimbangan di bibir jurang Nietzsche jauh dari semacam idealisme Prometheus Kita tahu Prometheus orang yang mencuri api dari dewa-dewa untuk mengemansipasikan manusia Nietzsche tidak punya katakan optimisme Promethean ya Dimana seorang Prometheus itu berani membayar dengan hidupnya sendiri kebebasan manusia yang dia upayakan Kita tahu Prometheus mencuri api dari para dewa Apinya Zeus Lalu dia akan dihukum Tau kan hukumannya apa Dia akan ditali di sebuah puncak gunung Dimana burung gagak akan mematuki hatinya Dan besok pagi hatinya tumbuh lagi Untuk dipatuki lagi Setiap hari begitu ya Jadi Prometheus adalah orang yang dengan keberanian ya Membayar ya apapun harganya sebuah idealisme emansipasi Kita sudah melihat bahwa manifestasi kebutuhan untuk percaya Itu menurut Nietzsche tampak dalam berbagai hal Dalam pegangan-pegangan entah itu agama, entah itu metafisika, entah itu ideologi, politik, dan sains Jadi dalam sains pun ada semacam ide fix ya Ada semacam pegangan Ada semacam hasrat untuk mencari pegangan ya Supaya, kalau dirunut-runut Supaya manusia itu akhirnya semacam tenang Memiliki jangkar ya Memiliki sesuatu yang bisa membuat Anda hidup dari hari ke hari Realitas yang pada dirinya sendiri bersifat kaos Kacau, campur aduk, abu-abu Itu manusia selalu tidak tahan berhadapan dengan begitu Dan pengen difikskan ya Pengen dicengkram salah satu sudutnya Dan dijadikan pegangannya Nietzsche memberi contoh bagaimana ide fix termanifestasikan dalam sains Manusia butuh sains Butuh pegangan ilmiah untuk bisa hidup Saya ambilkan dari sini teks Gaya Siense paragraf 344 ya Yang menjadi inti pembahasan kebutuhan untuk percaya dalam sains ya Dan Nietzsche memberikan judul dengan sangat ironis Dalam arti apa kita masih salah Jadi ketika berbicara mengenai kaum saintifik gitu ya Dia tentu membedakan diri dengan kaum saintifik Dan dalam pembedaan diri itu dia mengatakan Justru dengan sikap seperti ini saya masih salah Dibandingkan kaum saintifik tersebut Pretensi Nietzsche untuk melampaui kepercayaan dalam sains Ia ungkapkan dalam istilah kesalahan Sains yang senangnya mengangkangi realitas Memilah dan membelah realitas secara tajam Demi sebuah kebenaran akhir Dilihat oleh Nietzsche sebagai Sesuatu yang tidak sopan Sesuatu yang tidak tahu diri di depan realitas Dalam optik ini Maka penghargaan dan penerimaan akan Kekudusan realitas ya Apa adanya Diterima apa adanya Berjarak terhadapnya Dalam arti itulah Kita bisa paham Mengapa Nietzsche mengatakan dirinya masih salah Kita akan lihat bagaimana Nietzsche menyampaikan kritikannya Tentang kepercayaan dalam sains Terima kasih telah patiki Tidak 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 Tidak